Tapi... Tuh, look at this. Udah cantik modelnya. What angle is this? Terus kemaren ada ini kan, sosok mood gitu, ceweknya. Tapi anglenya gua kasih liat anda, liat bah. Apa, teteh? Bukan, anglenya. Ya, gue udah record. Lo silahkan tadi? Lo silahkan tadi? Ya. Hoi guys, sama Artang kembali di... Thank you, my love. Tadi udah rekam nggak? Untung tadi gua nggak ngomong... betapa gua pengen ngeliat Tifa pake bikini. Untung gua belum ngomong gitu tadi. Terus ngomong salah. Hah? Maksudnya Tifa pake bikini. Selama di FNAF 7 Remake. Karena... Masuk PC! Hehehe! Liat, ada tangan-tangan yang... Tuh, liat, liat tangan-tangan. Gak gini ya, Pak. Kalo misalnya masuk PC. Jangankan bikini. Bapak ketik RE6 mod... Nggak jadi deh. Apa? Apa? RE4, RE6, RE2, RE8. RE8. Kenapa? Apa? Nggak pernah mau pake mod-mod gitu. Apa lu? Nggak pernah mau pake mod-mod. Beli! Jadi kalo liat di Dimitris gue kan beli. Patreon. Beli. Kan gua tanya, Patreon beli nggak? Langganan? Intinya Patreon. Langganan! Langganan lagi! Padahal beli sekarang. Langganan pak ya? Maksudnya tiba-tiba gua dapet ini. Titong! Apa nih? Jenius gua katanya tidak mencukupi saldonya. Padahal pada saat itu di Jenius gua kan... Gua Jenius tuh kayak cuman ngisi-ngisi kalo mau buat... Ini kan? Kalo ada bayar-bayar kan? Jadi gua isi waktu itu cuma sejuta. Karena kan gua Adobe aja langganan berapa? 100 ribu. 100 ribu. Tiba-tiba tidak mencukupi. Tidak mencukupi apa nih? Patran... Gini gua Patran... Gini. Kemarin gua review iPhone, sosok sambil jalan-jalan keliling kota, sakit punggung, kaku, ototnya. Bapak tau Raiden? Oh iya, Raiden. Raiden kalau ini. Masalah dia pake sarung. Raiden. Kutunya polos putih. Raiden? Elelele. Raiden. Bapak tau sapi dermang? Sapi dermang? Tututun. Tututun. Ah am ilaih. Heheheh Sapi dermang No Way Home aduh aduh masker nyangkut heheheh masker lepas dulu ya deh ada apa más fadermen Fadermen No Way Home di Indonesia itu tampil lebih dulu, Pak jadi jadi harusnya tanggal 17 kan di Indonesia tanggal 15 tanggal 15 udah bisa semalem jam 12.00 bisa beli ticket sudah bisa di booking wah langsung dong Tadinya gua mikir gini loh besok pagi aja lah kan kita kan mau nonton kan biasa utara arts biar kita bisa bikin opi pesen ah gitu kan, pesen cuma telat 5 menit pak, 12.05 pen di bxc badoi kita dapetnya justru yang tanggal 15 nya jadi kalo tadi nya kan gue mau nonton hari kamis nya kan maksudnya kaya udahlah hari kamis aja lah hari kamis kita nonton biar di hari kedua biar ngga terlalu ramai dapetnya malah hari? dapetnya malah hari rabu, siang tapi itu rame banget, yang jam 7 ga kedapetan yang jam 6 maghrib kebawah udah ga dapet baru 5 menit deh baru 5 menit loh semua pengen mengetahui apakah Tobi ada atau tidak Tobi nama Andrew, I need to know tapi sebenernya salah sih, kenapa Indonesia duluan? spoiler dimana-mana pasti penggunaan sosial media nomor 1 apa itu spoiler keterangan Indonesia? kamu kan mau share dari gitu tapi yang jelas, spiderman kita bakal nonton di hari pertama spiderman bakal nonton anyway kita masuk ke dunia game tapi masih ngomongin soal film juga apa? matrik 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 ada gamenya hype 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 pas keluarnya atau ternyata gambarnya bagus kayak gitu tapi cuma di RTX 30 series atau gambarnya literally bagusnya kayak gitu di PS5 pun kayak gitu bagusnya bu ilah ceritanya bodong karena kayak gitu kan gua apa loh namanya dunia game kalo misalnya itu game udah grafiknya kayak gitu terus ceritanya menarik oh gila sih itu namanya 1 dari 1 triliun game yang ada gitu karena ternyata game gak keluar kalo jaman-jaman sekarang tuh ya gitu kan grafik bagus banget ada grafik bagus cerita sebenernya bagus dipotong-potong kayak kue natal kayak kue ulang tahun jadi selalu ada plus minusnya kalo misalnya itu game jadi perfect ya udah dan itu bisa jadi game dari film yang perfect pertama kalo perfect kalo perfect iya dong karena kan ada yang game jadi film ada yang film jadi game gitu kan ya biasanya dua-duanya baik tapi biasanya bener tapi bener kan dua-duanya hapir oh shit biasanya gitu kan contoh tapi banyaknya ada satu ya ini so far dari sekarang nih gua bisa berani ngomong satu-satunya game yang dijadikan film atau tv series yang bagus dan worth it dan tanpa harus lu tau game-nya pun lu tetep ngerti LOL Arcade gua baru nonton 4 episode oh LOL Arcade gua belum nonton baru nonton 4 episode gua wah bagus gua sederhana aja banyak orang bilang bagus bagus biasanya iya sih iya sih biasanya gua bagi dua gitu ya iya kan menurut anda gimana? anda udah nonton kan? LOL bagus 4 episode gua baru nonton bagus pak oh itu seri pelan seri di netflix bagus sampe ini aja plot of game yang menurut orang Kojima dia menguji Kojima 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 Muji iya kan? karena dia ga mungkin main LOL ga mungkin gua ga bisa ngebayangin Kojima main terus hah gini apa namanya? kalo Indonesia ya ha asuk anyway itu dari dunia perfilman yang masuk ke dunia game terus kita ada berita banyak ya? banyak kemarin kalo terjadi dunia perfilman masuk game sonic sonic yang kedua jadi perayaan 35 tahun 35 tahun sekaligus rilis trailer baru kemarin di game awards jalaupun mohon maaf ya kalo buat gua sonic film pertama itu sebenernya beratakan banget ceritanya sih gua nonton di bioskop tuh kayak mau ngantung gua Jim Carrey kayak kayak ini sendirian acting tapi bener si yang main itu kenapa jadi ga bisa acting ya? si James Marsden si iya itu yang main cyclops kayak ga bisa actingnya dia kebanting sama Jim Carrey kayaknya antara penulisan script sama sutradara deh kayaknya sih tapi makan kacau soalnya si Jim Carrey tuh penyelamat banget sih menurut dia terus kemarin ada kejadian ada kejadian ada kejadian apa pak? game awards game awards game awards ya mener sih dan ada catutana disini deh ya yang menang game awards game awards e-tax2 ha? e-tax2 yang menang jadi yang nominasinya kan saya inget gua ada e-tax2 ada yang ngulang ngulang apa tuh? dead loop dead loop ulang ngulang cara level 8 08 sama e-tax2 ya mungkin gini ya pertama itu game kan beda dari yang lain gue belum main ya tetapi gue liat trailernya aja di youtube gitu terus ngeliat orang-orang main beda dari yang lain secara konsep, ya lucu aja, unik unik, gitu loh, unik secara konsep, gitu kan ya wajar aja sih kalo menang, gitu kan apalagi tahun ini apa emang, gitu ya ya basically itu dia, R8, apa ya tahun ini kemarin, maksudnya, kayak kurang sih, kurang berkairan menurut gue emang game, 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 game tapi laut sejudgment tuh harusnya masuk tahun ini ga sih? harusnya iya laut sejudgment ya, iya juga ya apa tahun depan? enggak, tahun ini datang tapi dari dulu enggak masuk kali ya iya, khususnya enggak masuk ya, kenapa ya? mungkin dianggap hiburan kali ya bukan tapi i-text tuh enggak di hiburan pak, studionya itu kadang yang menolak masuk, pak memang kadang, bisa jadi musik yang enggak mau, gitu loh contoh, kenapa Call of Duty enggak ada di Game Awards tahun ini kan Blizzardnya banyak drama kayak masalah atau bisa jadi i-text tuh yang sengaja dipenangin buat jindir si Roktar maksudnya biar, eh kadang-kadang gitu loh si Game Awards, Game Awards tuh sering jindir loh kayak waktu itu si Kojima masa lama Konami kan disindir Konami-nya ah nggak boleh datang Kojima sama Konami sengaja digituin jadi kayaknya suka sengaja kadang-kadang text tuh kan lagi ini kalau belum tonton yang belum ngikutin ceritanya nih lagi kena kontrol dikena konfirmasi sama Take-Two Interactive which is yang punya Rockstar Games segala macem katanya itu Take-Two tapi mau maaf, Rockstar kayaknya nggak jelas hal hidup ini sekalian nih berita GTA V akhirnya udah update cerita tentang si Franklin bertahun-tahun setelah sama TGD5 online anjing bresek gua tungguin ceritanya si Franklin atau siapapun yang tertiga itu update di LC online berita sebulan yang lalu itu sempet heboh Dr. Dre rapper mengerjakan suatu project bareng dengan Rockstar orang-orang pernah fix GTA 6, GTA 6, GTA 6, GTA 6 ternyata online langsung pada kecewa banget tuh banyak yang kecewa wih Dr. Dre cuy kan siapa tau kan wih jangan-jangan ada ceritanya tentang Dr. Dre apa gimana nyindir segala macem online tau ya dan juga ada berita bahwa FF7 tadi udah ya masuk ke PC lewat Epic Games Store cuman pertanyaan gua nih maaf ya Square Enix ya part 2 mana part 2 iya PC iya seneng sih PC part 2 mana RTX 3090 oh iya bener mod jika pake bikini dan lebih sih dan tau-tau dia udah ada versi Patreonnya udah ada langsung liat mimik mukanya liat lu mimiknya waktu gua live stream si Andra hiroshi dia punya Patreon hubung waktu gua main R8 si Andra ke kamar liat kan pas lagi live lupa gua matiin modnya anak-anak kayak itu anak-anak kayak Dimitra hehehe ngomongin pak ya karena fantasy ke PC kemarin kan ada rumor dari minggu lalu bang ada rumor personal 5 royal mau masuk ke PC personal 5 royal royal kan royal ternyata yang masuk ke PC dulu adalah personal 4 arena personal 4 arena masuk ke Steam dan ke Switch berarti bagus bagus loh karena berarti terbukti personal 4 menjual di PC belom daya dia mau masukin versi arenanya lu pade kalo mau emang bang gua mau personal 5 royal masuk PC beli jangan dibajak beli personal 4 arena beli baru personal 4 arena jujur gameplay gua ga suka kan itu kan bertarung 2D gitu kan tapi ceritanya bagus pak ceritanya bagus banget itu jadi setelah personal 4 jadi setahun setelah personal 4 si yunarukami eson ini kan balik lagi dia balik lagi terus dateng karakter personal 3 bagus ceritanya bagus banget yang arena 2 malah gua belum mainin yang arena pertama bagus ceritanya tentang midnight channel jadi orang-orang personal 3 katanya apaan nih gua main dikit sih belum pernah selesai gua gua udah gak selesai seru banget tau deh jadi ada ceritanya ya nah dulu di FPS 3 FPS 3 sama Xbox Xbox eh Xbox dulu yang... kesana 4 arena 1 Xbox oh iya Xbox PS4 ada nah terus kemarin juga ada beberapa game yang menarik perhatian pak menarik perhatian ya disini ada gua catat Steel Rising walaupun ini cinematic trailer cinematic sih udah pasti bagus ya kalau terfikir grafik ke wooo tapi ini cinematic trailer bedanya apa pak cinematic sama jadi ada istilahnya cinematic ini pre-render ya kayak ibarat tuh film lah animasi kalau ini ada namanya gameplay trailer tapi gameplay trailer dibagi 2 ada engine yaitu dia mainannya di PC full power si developernya belum tentu pas keluar grafiknya kayak gitu tapi ada in game footage kalau tulisannya in game footage berarti pas keluar kayak gitu apalagi tulisannya actual footage apalagi actual footage jadi udah pasti kayak gitu nah terus ada A Plague Tale Require nah ini yang apa game sequel dari game yang kayak tikus tikus itu loh wabah wabah Plague Tale bagus itu sempet gratis kan kalau gak salah judul ini PS Plus judulnya aja Plague Tale ya kan kisah tentang wabah wabah sorry wabah terus ada Forspoken ya Forspoken ini Forspoken dulu deh oh iya Forspoken 4K trailernya dan bagus banget sih mohon maaf gak bagus banget maksudnya bagusnya tuh kayak fan of fantasy sebenernya ya tapi maksud gue gini loh terus ada lagi tambahin lagi di satu dulu deh Saints Row juga ada kan di remake jatuhnya remake kan ya kalau gak salah ya jujur sih kalau ini emang gameplay soalnya ini gameplay trailer dibilangnya ribut 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 lebih ini lagi berarti ribut tuh kemungkinan ada perubahan cerita dirombak ulang semua gambaran sih mohon maaf grafiknya ya semoga aja bener-bener sesuai sama gameplay dan ceritanya gitu nah tapi kesimpulan pas gue ngeliat semua-semua ini terus ada suicide squad juga ada ya by the way kill the justice league gameplay trailer gameplay gameplay ya gameplay juga itu universe mana ya yang universe janjangan suicide squad yang baik ya si justice league yang jahat kan ada kan universe berapa tuh ya terus sebenarnya ada tambahan beberapa horizon horizon forbidden west tuh banyak yang minta lu tuh bagus banget juga gambarnya banyak yang minta gue karena part satunya gue gak selesai yaa kadang-kadang pas pindahan pak sefarnya pake ilang pula yaa gue tuh gak main misalnya terus ada game star wars yang star wars eclipse itu gue tunggu banget wooo star wars lagi gila banget by the way star wars nih star wars nih gue demen pak arah-aranya lo tau gak kenapa star warsnya nih ngomongin nerd star wars star warsnya untuk filmnya gue seneng banget berita kemarin 789 dianggap yes good bagus gue seneng banget new moment oleh si lucas film si lucas arts lucas arts 789 itu menurut kami dengan sopan ngomong kebuangnya itu adalah universe lain yes terus ada juga kayak evil west yaa ada juga babylon's fall babi siapa babi bal babi lond baca gimana ya babi lond babi lond dan ada wonder woman lalalalala yaa teaser game nya mana sih which is masuk akal emang dari dc dc yang paling susah untuk jadi super hero game apa coba superman kalo mau yaa lu dc denger yaa lu mau bikin game superman sebenernya bisa mau tau justru tentang apa justru tentang kehidupan si kelar jadi lu bayangin nih lu game superman selamat tidur lu diliatin dia kerja sebagai karyawan dibikin kayak spiderman yang versi PS4 iya bener ngerti ga loh jadi kehidupan dia sebagai peter parker juga nah itu gue pengen superman kayak gitu justru dia sebagai superman nya adalah persona dia terus diem-diem gitu yaa which is kan gitu kan apa ntar nyalaminin orang diem-diem iya cusut superman itu perbedaannya sama batman adalah kalo batman kan batman nya adalah diri dia si brucewen adalah personanya kalo superman kan beda kebalik dia adalah clarkin yang culun yang ee 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 makanya berantem superman nya justru dia kayak persona padahal aslinya makanya sering berantemnya lu sering berantem dulu karena kan orang culun dari deso deso iya orang deso tapi bisa kuat eh iya bener bener serius superman itu kan orang deso mau deso tapi kuat gitu loh wonder woman wonder woman gua suka game-nya mudah-mudahan bagus game-nya gua denguin lu iya tapi ini yang gua pengen di endingnya yaa itu aja sih yang menarik kesimpulan ga apa coba grafik simpulannya grafik di rmx5 ini udah ga usah digomongin udah bagus-bagus tinggal lu di game developer bikin yang bagus nomoran beluang cerita jujur fantasy 7 remake ini termasuk yang gua masih positif nih tinggal liatnya part 2 nya nih soalnya milkingnya keterlaluan di hp lah ada ff7 free fire apa itu gua kainin ga ada 2 menit gua bilang oppo iki ngapain sih bikin-bikin kayak bikinan nih metal royal metal royal ngapain bikin-bikin kayak gini malaman asing gitu dan makanya gua bilang lu harus fokus aja nih part 2, part 3, 4 jangan sih jangan lu udah 3 part aja lah 3 part cukup boy jangan sampe 7 part juga ff7 7 part 2040 ngelar lu udah main yang integrator belum sih? yang uv main nih? cuman 3 jam cuman 3 jam kok 3 jam, 4 jam, apa 2 jam yang malah ya kalo lu 4 jam 4 jam yang level easy lebih gampang lagi gua cuman berapa part tuh sedih loh pak judi tanya pak sedih? serius, bagus tapi anyway kayak gini udah nonton tagblast yang ga jelas kali ini sampe jumpa di tagblast berikutnya gua dari tadi jujur nanderah pak gua gerak sehanya di dikitin sama gua gerak gua gerak sehanya di dikitin sama gua tadi muda dungu ma boi sehm jaga !". Heeeem 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 Heeeem